Usai menggeledah kantor Bupati Manggarai Barat serta kantor Badan Pertanahan Kabupaten dan Provinsi NTT, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, kini melakukan pemeriksaan para saksi. Terdapat belasan saksi yang akan diperiksa Tim Penyidik Kejati NTT. Sejumlah saksi telah diperiksa hingga saat ini termasuk Bupati Manggarai Barat, mantan camat komodo serta beberapa pegawai Badan Pertanahan. Tahapan pemeriksaan saksi dan dokumen dugaan pengalihan asetanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat. Sampai saat ini, penyidik yang berhasil kemarin mengelakukan penggeledahan dan penyitaan itu sudah mengumpulkan bukti-bukti sekarang, mengambil lagi keterangan saksi-saksi atas temuan barang bukti itu di Labuan Bajo dan di BPN Provinsi ini. Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT menggeledah sejumlah kantor untuk mengumpulkan dokumen terkait kasus ini. Dugaan pengalihan asetanah ini berpotensi merugikan negara hingga 3 triliun rupiah.